Intro Hai adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang irisan kerucut dari soal latihan 6, nomor 4 diketahui bersama lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6 X ditambah 8 Y sama dengan 0 yang ditanyakan adalah posisi titik A 4,1 B 1, negatif 8 dan C negatif 1, negatif negatif 3 terhadap persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6 X ditambah 8 Y sama dengan 0 berikut ini langkah-langkah untuk menentukan posisi ketiga titik tersebut untuk menentukan posisi titik A 4,1 B 1, negatif 8 dan C negatif 1, negatif 3 pada lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6 X ditambah 8 Y sama dengan 0 kita pahami terlebih dahulu posisi titik X1 Y1 terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A X ditambah B Y sama dengan 0 ada tiga yang pertama titik X Y1 terletak di dalam lingkaran jika nilai dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A X1 ditambah B Y1 ditambah C lebih kecil dari 0 atau jika titik X1 Y1 ini disubstitusi ke persamaan lingkaran hasilnya itu lebih kecil dari 0 yang kedua yang kedua titik X1 Y1 terletak pada lingkaran jika nilai substitusi X1 Y1 ke persamaan lingkaran itu sama dengan 0 yang ketiga titik X1 Y1 terletak di luar lingkaran jika nilai substitusi X1 Y1 ke persamaan lingkaran itu lebih besar dari 0 langkah selanjutnya kita tentukan posisi ketiga titik tersebut terhadap persamaan lingkaran X2 ditambah Y2 dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 0 nah dari persamaan lingkaran ini kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C dari persamaan lingkaran ini nah diketahui bahwa persamaan lingkaran ini itu sama dengan bentuk persamaan lingkaran X2 ditambah Y2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 maka dari sini dapat kita tentukan bahwa nilai A ini berarti A sama dengan negatif 6 kemudian B sama dengan 8 dan nilai C sama dengan 0 selanjutnya kita tentukan positif titik A 4,1 dengan menggunakan persamaan dengan menggunakan persamaan yaitu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0 dengan A negatif 6 B sama dengan 8 dan C sama dengan 0 X1 dan Y1nya yaitu dari titik 4,1 dengan begini nilai X itu adalah sama dengan 4 dan Y1 itu sama dengan 1 maka kita substitusikan nilai X1 dan Y1nya kepersamaan tersebut sehingga didapatkan X yaitu 4 kuadrat ditambah Y1 yaitu 1 dikuadratkan ditambah A yaitu negatif 6 dikalikan dengan X1 yaitu 4 ditambah dengan B yaitu 8 dikalikan dengan Y1 adalah 1 ditambah C adalah 0 sama dengan 0 selanjutnya kita cari hasilnya 4 kuadrat hasilnya adalah 16 ditambah 1 kuadrat adalah 1 negatif 6 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah negatif 24 kemudian 8 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah positif 8 sama dengan 0 selanjutnya kita cari hasilnya 16 ditambah 1 dikurang 24 ditambah 8 hasilnya adalah 1 ingat bahwa 1 ini lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 0 ternyata 1 itu lebih besar daripada 0 karena hasil substitusi titik 4,1 kepersamaan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A X1 ditambah B Y1 ditambah C itu lebih besar dari 0 maka titik 4,1 itu berada di luar lingkaran selanjutnya kita tentukan posisi titik yang ke B yaitu titik 1, negatif 8 sehingga dari sini nilai X1 itu sama dengan 1 dan Y1 sama dengan negatif 8 kita substitusi titik kepersamaan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A X1 ditambah B Y1 ditambah C sama dengan 0 maka didapatkan X1 adalah 1 kuadrat ditambah Y1nya adalah negatif 8 kuadrat ditambah nilai A yaitu negatif 6 dikalikan dengan X1 adalah 1 ditambah nilai B adalah 8 dikalikan dengan Y itu negatif 8 ditambah 0 sama dengan 0 1 kuadrat hasilnya adalah 1 negatif 8 dikuadratkan hasilnya adalah positif 64 negatif 6 dikalikan dengan 1 hasilnya negatif 6 positif 8 dikalikan dengan negatif 8 hasilnya negatif 64 ditambah 0 sama dengan 0 nah dari sini positif 64 dengan negatif 64 itu habis kemudian 1 dikurang negatif 6 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 5 nah negatif 5 ini tandanya berubah menjadi lebih kecil dari 0 karena hasil substitusi titik 1, negatif 8 kepersamaan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A X1 ditambah B Y1 ditambah C sama dengan 0 itu hasilnya adalah negatif 5 maka lebih kecil dari 0 sehingga titik 1, negatif 8 itu terdapat di dalam lingkaran selanjutnya kita tentukan posisi titik negatif 1, negatif 3 sehingga nilai X1 itu sama dengan negatif 1 dan Y1 sama dengan negatif 3 kita substitusi ke persamaan lingkaran yaitu X1 kuadrat y1 kuadrat ditambah A X1 ditambah B Y1 ditambah C sama dengan 0 X1 yaitu negatif 1 kuadrat ditambah Y1 adalah negatif 3 kuadrat ditambah A itu negatif 6 digalikan dengan negatif 1 ditambah dengan 8 digalikan dengan Y1 itu negatif 3 ditambah 0 sama dengan 0 negatif 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1 negatif 3 dikuadratkan hasilnya adalah positif 9 negatif 6 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya positif 6 positif 8 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya negatif 24 ditambah 0 sama dengan 0 1 ditambah 9 ditambah 6 dikurang 24 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 8 negatif 8 ini itu lebih kecil dari 0 maka titik negatif 1,3 juga terdapat di dalam lingkaran jadi kesimpulannya A.4,1 itu berada di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 0 dan B.1, negatif 8 berada di dalam lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 0 dan C, titik negatif 1, negatif 3 itu juga berada di dalam lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y sama dengan 0 oke, sampai disini dulu pembahasannya semoga mudah dipahami dan bermanfaat serta sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax